Sedikitnya lima unit rumah yang juga dijadikan warung di samping Polres dan kantor Bupati Merauke, Papua, ludes terbakar. Kepanikan mewarnai upaya pemadaman. Komaran api terus membesar, membakar rumah warga di Jalan Brawijaya, Merauke, Papua, tepat di samping areal Polres Merauke dan kantor Bupati. Aparat kepolisian yang semula tengah melakukan apel, Senin pagi langsung bergerak membantu warga, menyelamatkan barang-barang dan sejumlah kendaraan agar tidak dilalap api. Kencangnya angin serta bahan rumah semi permanen yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan menjalar. Sedikitnya lima rumah warga yang juga dijadikan tempat usaha luluh lantak. Kebakaran diduga akibat kompor minyak tanah yang tengah menyalah terjatuh. Api pun dengan cepat menyebar. Empat unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan akhirnya memadamkan api usai satu jam berjebaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.